Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini, on this time, I would like to answer the question of donator The question is like this Jadi donator dari luar Jawa bertanya kepada majelis kami Pertanyaannya begini Saya seorang donator Nama hamba Allah dari luar Jawa Saya berprofesi sebagai pengusaha dan pekerja sosial Saya mempunyai kakak seorang ustaz Dan wakil kiai di suatu pondok Dia, kakak atau ustaz tersebut telah melakukan banyak kedoliman kepada saya Kemungkaran dan kebatilan Selain kepada saya sebagai adik dan pekerja sosial Juga dolem kepada santri-santri pondok, wali murid, saudara lain Dan juga kepada orang tua Dan lebih parah lagi dolem kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Bukti dan masalahnya begini Pertama Kakak saya sebagai ustaz Telah memfitnah saya Mengatakan bahwa saya sebagai adiknya Melaporkan kepada kiai Atau senior beliau Bahwa beliau ustaz yang dolem tersebut Tidak pernah ngajar ke pondok Kecuali satu bulan sekali Padahal sudah digaji oleh depan Jadi sudah dolem kepada umat Tidak mau ngajar kecuali satu bulan sekali Masih dolem kepada adiknya memfitnah Dikira adiknya yang melaporkan kepada kiai Padahal terbukti Yang melaporkan adalah ketua pengurus Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim Al-fitnatu akbar Minal kotel Memfitnah itu dosanya lebih besar Daripada membunuh Bukti yang kedua Terbukti Ustadz atau saudara tersebut Korupsi Uang khol Uang milik beberapa saudara Seharusnya disetorkan kepada administrasi khol Tapi uangnya dikorupsi oleh Ustadz tersebut Bukti yang ketiga Korupsi uang jaria Kakak yang lainnya Setor uang 10 juta Untuk jaria majed Dikorupsi 5 juta oleh Ustadz yang dolem dan sok suci itu Dan yang keempat Ustadz tersebut Kalau hutang kepada saudara-saudaranya Jarang membayar Sering hutang tidak membayar Yang kelima Ustadz tersebut Tidak menurut wasiat ibu Bahwa Ibu berwasiat Ibunya Donatur Atau ibu dari yang bertanya ini Mengatakan dan berwasiat Jangan mengkosongkan Musola peninggalan orang tua Dan siar peninggalan orang tua Tapi dilanggar oleh kakak tersebut Ustadz tersebut Kemudian Ramekanlah Musola Peninggalan tempat siar ibu Kemudian Ketika Saya sebagai donatur Mengundang kakak tersebut Yang diwasiati ibu dan dilanggar tersebut Mengundang untuk Memuliakan Maulid Nabi dan Hol ibu Maka kakak yang dolin tersebut Sudah tidak memenuhi wasiat orang tua Tidak memperhatikan Telepon dan WA Undangan tersebut Tidak menjawab WA Telepon Bagaikan Pura-pura Pura-pura tidak tahu Atau Pura-pura Dalam perahu Pura-pura tidak tahu Selama 10 tahun Yang keenam Ustadz yang dolin tersebut Dia tidak Nuruk ibu Untuk melanjutkan Siar orang tua Malah tidak mendukung Siar adiknya Sebagai pekerja sosial Yang berani Mengeluarkan dana jutaan Untuk acara Pengajian dan mendatangkan Kiai-kiai di Pasuruan Dan juga Kiai di luar Jawa Dan Kiai se-Indonesia Padahal tempat siarnya itu Di luar Jawa Dan selain Dolin kepada ibu Kakak tersebut Mengatakan Yang bertanya ini Dikatakan Tidak menurut Orang tua Padahal Ustadz tersebut Tidak menurut orang tua Katanya Merasa Paling benar Padahal Kakak Ustadz tersebut Yang merasa Paling benar Sok suci Padahal Dosanya besar Banyak Numpuh-numpuh Kesaudara Teman Umat Dan orang tua Juga Busti Allah Na'udhu Bila Minta Dan bukti yang ketujuh Dia mentang-mentang Merasa lebih tua Seenaknya sendiri Kalau dia Diingatkan Kiai Supaya Tidak sering bolos Di pondok Padahal Sudah digaji Oleh tempat Dia semakin marah Dia ngajak Saya Sebagai pekerja sosial Dan donator Diajak Memusuhi Kiai tersebut Sebagai senior Dari pondok tersebut Sebelum Saya minta Jawaban Gosofi Sebagai ulama Saya perlu berkomentar Apakah betul Pendapat saya ini Mudorotnya Bagi kakak Atau ustaz Yang dolem Durhaka Kepada orang tua Kepada Kusti Allah Terutama Dan kepada Teman-teman Kepada saudara Kepada umat Yang modok Apakah Mudorotnya Pertama Merugikan Dirinya sendiri Saudara Wali murid Murid Orang tua Dan agama Karena Mencuri Uang Musola Majid Dan lain-lain Kemudian Yang kedua Apakah betul Sifat Yang melampaui Batas Ketoliman tersebut Dosanya Numpuk-numpuk Betul Hidupnya Buktinya Tidak barokah Tidak selama Dunia akhirat Tidak sukses Secara agama Dan rezeki Buktinya Hidupnya Semakin Kurak-karit Semakin tua Semakin banyak Utangnya Dan tidak Pernah bisa Melunasi Utang-utangnya Sampai sekarang Dia Miskin hati Miskin iman Miskin ahlak Miskin rejeki Dan miskin amal Makanya Hidupnya Mendekati Su'ul khotimah Apakah betul Itu ustaz Betul Bagaimana Solusinya Ustaz Saya sebagai Ulama Disini Hanya bisa Membantu Saudara Donatur Dengan cara Menjawab Yang syari Yang syari Agar kita Menjadi orang Yang lebih soleh Dan bijaksana Walaupun Kita didolimi Seorang ustaz Tersebut Di dalam Hadis Soheh Kanjeng Nabi Daruh Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa yang mengetahui Kemungkaran Termasuk Tadi korupsi 5 juta Dari Uang 10 juta Jariah Yang harus disetorkan Di korupsi 5 juta Itu kemungkaran Memfitnah Itu kemungkaran Dan mengajak Memusuhi Kiai Itu kemungkaran Maka ingatkan Maka ingatkan Dengan satu perbuatan Jika tidak bisa Diingatkan Dengan perbuatan Ingatkanlah Dengan lesan Jika tidak Mau diingatkan Dengan perbuatan Lesan Maka Ingatkan Dengan hati Ingatkan Dengan hati Ingatkan Dengan hati Remind By Heart Remind By Feeling Maka Ustadz tersebut Orang tersebut Termasuk Selemah Lemahnya Iman Itu dalilnya Kesimpulannya Jika kita Didolimi Seseorang Yang jahat Dan suka Seenaknya sendiri Merasa Paling benar Padahal Banyak Kemungkaran Dan kedoliman Merasa Paling sok suci Padahal Banyak Dosa-dosa Besarnya Maka Kita harus Jawab dengan Al-Quran Dan hati Seperti tadi Al-fitnatu Akbar Min al-potel Di dalam Al-Quran Memfitnah Itu dosanya Lebih besar Daripada Membunuh Termasuk Dalil yang Kedua Tentang Kemungkaran Ingatkan Tadi Dengan Perbuatan Lesan Dan Doa Selain itu Ada Kesimpulan Lain Kalau Kita Didolimi Seseorang Yang jahat Kasar Bejat Belum Soleh Maka Sebaiknya Kita Tidak Perlu Benci Orangnya Yang kedua Tidak Perlu Benci Akhlaknya Dan Yang ketiga Kita Kasian Kenapa Kita Didolimi Kok Masih Kasian Karena Dosa-dosa Orang yang Dolim Tersebut Semakin Banyak Dosa-dosa Kita Sebagian Besar Dosa-dosa Kita Akan Diambil Oleh Saudara Yang Jahat Tersebut Sebagian Besar Dosa 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 Santri Pondok Dosa Saudara Lain Yang Dikorupsi Dan Dosa Orang Tua Banyak Diambil Oleh Saudara Yang Dolim Dan Ustadz Yang Dolim Tersebut Maka Betul Jawaban Tadi Kita Tidak Boleh Benci Orangnya Tidak Perlu Benci Akhlaknya Kita Kasian Dosa Dosa Mereka Semakin Banyak Bahkan Dosa Kita Diambil Oleh Mereka Termasuk Dosa Dosa Orang Yang Lain Yang Ditolimi Dan Kita Doakan Kita Doakan Kita Doakan Mudah Mudahan Ustadz Yang Jahat Dan Dolim Itu Mendapat Hidayah Mendapat Hidayah Dan Punya Niat Tawbat Nasuhah Wahai Orang Orang Yang Beriman Bertobat Dengan Tawbat Nasuhah Bismillah Bismillah Rahman Rahim Allah 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 Hadirin Yang kami Hormati Dear ladies And gentlemen I think Enough Our answer And our Answer And question And also Our opinion I'm so Sorry I'm very Very Sorry If I'm not Perfect I have A lot Of Mistaken In Our Speaking And our Assure I hope Our Science Our Answer Will be Very Very Sure For Me For Everybody For Our Viewer Our Subscriber To Watch Our Channel Mudah-mudahan Ilmu Kita Bermanfaat Bagi Kita Umat Dan Siapa Saja All Subscriber Yang Menonton Channel I hope All of You Will Be Success And More Blessing In World And Forever I think Semoga Kita Semua Sukses Di Dunia Dan Di Akhirat Wallahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh